Intro So guys balik lagi bareng gue Mr.Rog2 di game Kelas Royale Jadi hari ini Kita melanjutkan video yang sebelumnya Dan by the way Altem High Trophy gue kah? Oh shit Oh enggak deh ada deh High Trophy gue di 5500 ternyata Sudah lebih dari ini ya Cuman kemarin-kemarin tuh rada kesusahan ya guys ya Tapi setelah ada Royale Jain tuh lumayan lah Jadi bisa lebih terbantu Hari ini kita bakalan naikin mungkin ya Naikin mirror biar ke level 14 Kenapa tiba-tiba mirror yang ke level 14? Karena Karena kita sudah punya book of card yang menumpuk Nanti gue bakal nge-claim Oh shit Nanti gue bakal nge-claim yang ada disini Jadi biar enggak bentrok Bukunya kita pakai dulu Begitu Sebenernya mah simple gitu alasannya Karena pengen pakai buku Udah gitu aja Terus kita bakalan pakai juga Dua kunci yang ada disini Jadi gak bakal mubazir kuncinya Buat pembukaan kita pakai kunci dulu aja kan ya Soalnya kunci-kunci ini juga suka dapet dari baga lepas gitu Oke Coba untuk ikut eventnya Coba untuk ikut eventnya Giant snowball Fisherman Ada lagi chestnya Dapet world card lagi yang common Lumayan banget Barbarian barrel Lumayan kepake sih Lagi meta gue liat orang-orang pakai ini Itu gue masih level kecil Goblin cage Dapet Thread token untuk common ya Lumayan Terus kita dapet World card Rare Dan juga World card Rare lagi Raskal Spear Goblin Dark Prince Sekarang Daripada Dark Prince Lebih banyak Mega Knight ya Oke Common kita udah 980 Banyak juga Apakah ada World card common lagi Oh Panjang umur Panjang umur Udah seribu bro Tesla Goblin giant Masketeer Sisanya Oke Cukup mantap Oke Untuk Selanjutnya Kita dapet Games lagi Kita dapet Minion Horde Udah lama banget gak pake itu Nah Giant skeleton nih Lumayan Lumayan Untuk masa depan mungkin Ya bisa kita pake lah Uh efek lagi cuy Makin banyak lagi Makin numpuk nih wild card Dapet games Wild card lagi Dapet Mega Minion Dapet Royal Giant Dapet Royal Giant Akhirnya Terus dapet Heal Spirit Dapet Threat Token Legendary Lumayan ya Buat Buat apa ya Paling The Lock ya Itu cuman punya The Lock Yang kita pake sekarang Ada Gems Ada Minion Ada Barbarian Ada Rage Spell Ada Earthquake Spell Kita punya Satu Magic Queen Untuk level 14 cuy Lumayan 100 ribu kita hemat Nah Ini dia Ini dia 9500 gold Dapet wild card Card common Dapet wild card Rare Dapet wild card Epic Uh hampir full Jangan blunder lagi ya Kita liat nih Ini dapet satu wild card Legend harusnya Uh sudah delapan Brother sudah delapan Mantap 10 ribu gold oke Mantap Kita kemarin Crisis gold sih Sempet-sempetnya ya Sekarang sih udah mulai Puri lagi Udah ada 160 ribu Ya lumayan lah ya Sebelum-sebelumnya Udah di bawah 100 ribu Uh dapet legend lagi Brother Let's go Apakah The Lock Atau yang gak Gue pake Uh naik witch Naik witch Eh naik witch Mother witch maksud gue Ini juga belum punya Ada dua New Legendary card Yang gue dapet hari ini Cukup wangi Wild card W1300 Apakah kita bisa Naikin Goblin yang ke-13 ya Biar kalau Dizep gitu Gak langsung mati Untuk level 13 ya Oke Ini ada gold Ada gems Ada wild card lagi Mantap Minion Balloon Musuh terberat gue Karena gue Udaranya lemah sekali ya Untuk counter Wild card kita hampir Uh 800 Kita mungkin Naikin ke Hawk Rider Setuju gak Kalau wire card R-nya kita Alihkan Eh alihkan Kita Fokuskan ke Hawk Rider Karena penting banget Si Hawk Rider Apa namanya Winning Winning deck Apa ya Ya itu Alhamdulillah Ini goblin gang Sepertinya goblin gang Udah bisa Kita Sikan Ke level 13 guys Cuman Kita lihat nanti ya Oke Epic lagi Pas ya 95 ya Oh 94 Oke Pas Ini juga legendary Kart 9 per 10 ya Wow Oke ada wild card lagi Kalau ini dapet wild card epic Rada rugi sih Oke Dapet golem Oke Uh Pas 10 Kawanku Oh my god Oh my god Apakah ini saatnya untuk Naikin the lock Kawan-kawan Gue jadi galau Naikin goblin gang Apa ini Tapi goblin gang Kayaknya 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 bisa Hehehe Enggak deh Enggak Enggak Belum bisa Belum bisa ya Sepertinya kita Harus naikin the lock ya Ya gak sih Setuju gak guys Oke lah Soalnya Gue kesusahan Kalau ngelawan princess Level 14 Pakai the lock Level 12 Ini gak mati Princessnya Ya gak sih Yaudah Pakai teori Yang kita pakai aja ya Kita naikin The lock kita Let's go Biar bisa Level 13 Biar bisa ngebully Princess level Princess level 14 Bismillah Semoga ini Keputusan yang tepat ya Hehehe Area damage nya Jadi 350 Sekarang Tinggal Goblin gang Doang nih Yang level 12 Sebelumnya kan Gue pakai Es spirit Cuman gue ganti Sama royal giant Biar ada yang Nge-hit Bangunan Gitu loh Karena Kalau Gue ganti Ke Hawk Rider Masih level kecil Kemarin masih level 9 malah Sekarang sih udah Gue naikin tipis-tipis ya Dan kayaknya sih Ini kita bakalan Pakai wild card nya Lagi ke Hawk Rider Biar bisa level 14 Nantinya Setuju gak Ketik setuju Untuk Hawk Rider Level 14 ya Oke At least kita sudah Leveling The lock Dan Kita naikin Mirror Ke level 14 Let's go Setidaknya ada judul Buat Level Max Mirror Oke Kita masih cukup lah ya Nah sekarang kita Beneran Beneran krisis ya Ini beneran krisis Gold Bener-bener Abis di sisa 21 ribu ya Gak bisa upgrade-upgrade yang gede Gis ya Yaudah lah ya Gas Kita ambil Book of card Cerot Ya kan Kita pake magic coin Gas Let's go Level 14 Kita bisa summon 16 Apapun itu Kenapa gue pilih Mirror Yang gue 14 Ketimbang goblin Barrel Atau Executioner dulu Jawabannya simple Karena kalo mirror Ini bisa masuk ke Deck apapun Kita pake deck apapun Kita pake mirror Itu bisa masuk gitu Jadi ini adalah deck Epic yang paling fleksibel Menurut gue Oke Paling Kalo kalian punya saran Deck mirror Terbaik menurut kalian Bisa komentar aja di bawah Ngomong-ngomong deck Yang kalian saran-saranin tuh Balik lagi ke cara main ya Ternyata ya Susah juga gitu Kalo bukan pegangannya tuh Walaupun decknya bagus Kalo cara kita Counter Nyerang dan lainnya jelek Ampas juga Oke At least Sudah ada Yang kita level maxin Kita ambil Legendary wealth card ini Dan juga Book epicnya lagi Oke Aduh Harus nunggu Sekitar setengah bulan lagi ya Untuk dapetin battle pass lagi Tapi is oke lah ya Selama itu Gue bakal coba nyicil Goblin geng 2 Dan lain-lainnya Mungkin nanti Untuk Book of any Card ya Nanti gue bakal pake ke the lock Biar level 14 sekalian Biar damagenya makin joss gitu ya Biar makin mantep Jadi Deck utama gue Akan lebih Cepat lagi Satu langkah lebih cepat Untuk Maksimal semua ya Sekarang sih udah kemajuan banget 14 nya udah ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 biji 13 nya ada 3 Dan Goblin geng nya Baru level 12 Ini bakalan progress Insya Allah Dalam Waktu Minggu ini Eh minggu ini Bulan ini lah Ini kayaknya udah bisa Level 13 Naik Cuman gue harus ngumpulin Gold nya dulu Nah ngomong-ngomong Ngumpulin gold Kita kayaknya Harus main Mini PK Challenge juga ya Sepertinya kita harus bikin Ini tuh Kalau gak salah Mini PK nya itu Yang damage nya 10 juta ya Berapa sih? Yang satu hit itu kan ya Berarti kita harus pake Yang banyak-banyak coy Kita harus pake Lockbiter Tapi kita juga pake Lock nya sendiri Kita harus pake Spell Fireball Penting gak ya? Apa Oh Goblin ini aja Goblin barrel Eh goblin barrel Apa namanya? Ah Barbarin Barrel Terus Fireball Zep Arrow Buset Banyak banget Eh buset Eh buset Ini Ini deck apaan ya? Ini Gue cuman mikir Orang-orang Apakah bakalan pake Trop yang banyak gitu Buat nghalangin Makanya gue Mikirin 4 Eh 3 spell Dan 1 Barbarin Barrel Apa kita coba dulu ya? Ini lumayan sih Elixirnya 2,9 Disini tuh ada Gold-goatnya guys Lumayan Wah iya Walaupun ini Harusnya gue beresin ini sih Cuman Ya sambil Ikutin super mini PK lah ya Let's go Kita coba Kita coba Apakah teki-teki Oh ini 5 ya Bantu Bantu Oke Pukul Nice Nice Pukul Mampus Pukul Mampus Guys Sukses guys Sukses Uh hampir tadi Wah harusnya gue zip ya Oh my god I forgot bro Waduh Dia punya begituan guys Kita kirim Gue bilang barrel dulu ya Buat ngebate Lock Atau zip Atau apapun itu ya Wah mati semua Balance ya Gulat ya Oke Lah Tembus Oke nice Oke Serubet dah Asik Wih Gak bisa nih kayak gini nih Maksud lo apa Hmm Mampus Ini apa sih Eh harusnya pake beginian Nekis ya Coba ya Mati gak sih Waduh Gak bisa liat mati apa Enggaknya Oke Oke ini berbahaya ya Oke Ini cukup berbahaya Kawan-kawan Oke Jangan panik Kita akan keluarkan Mini PK kita Ya Oke Saatnya kita Nge zip Hop Mampus 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 Ini rusuh Rusuh banget Guys Gue gak tau Kenapa bisa Kenapa bisa Dek kita itu berhasil Gue dapet kunci lagi ya Gak salah gue buka Kret tadi ya Oke Oke Kita harus sigap Harus sigap Harus sigap Oke Sedikit cukup berbahaya Sebenernya Cuman Ya masih oke lah Tapi super mini PKD Sudah keluar ya Kita pancing Goblin Barrel Tapi nanti dulu Ini Ini gue tau banget Ini namanya Ngebait guys ya Sudah pasti ngebait Sudah pasti ngebait Nah Ah gue lupa dengan bangunan ini guys Ini juga penting guys Oh my god Aduh Kesalahan guys ya Sepertinya kesalahan kawan Oke Sepertinya sedikit kesalahan Cuman Ya mau gimana lagi Kita bantai dulu aja Kita tetap tenang Kita tetap santai Ya kan Kita coba pake begini kan Nah lo Nah lo Tembus satu pertahanan kawan-kawan Oke Kita tetap punya guard Alih-alih ya kan Nanti alih-alih Bahasa gue alih-alih Itu apa ya Bentar guys gue bingung Makaiannya dulu dah Gue bingung Otak gue sempet nge-lag Oke 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 Dua kali nih ya Dua kali Gue masih berhasil Gue liat-liat nih ya Masih berhasil Sementara Cuman gue bingung guys Menurut kalian ya Ini mendingan ganti Barbarian ini mendingan ganti Ke Ini gak sih Graveyard gak sih Eh graveyard Apa sih namanya Oh ini Tombstone Kita ganti tombstone Apa tetap Apa tetap pake Barbariannya ya Barbarian barrel Cuman dua sih Oke Kalo kalah kita ganti ya Kalo kalah kita ganti Coba mungkin itu hoki Kedua kali gue guys Let's go Ini adalah Percobaan ketiga gue nih Coba Langsung dikeluarin Langsung dikeluarin Wah Kita menang guys Kita menang Kita menang Let's go Menang Menang sih Menang Menang ya Oh ini tuh Hililan buat semuanya Oke Biarkan gak begitu sakit Oke Kita keluarkan Goblin barrel kita Oke Satu sudah keluar Saatnya kita keluarkan Mampus Mampus Double mini PK Lu Hah Mau apa Mau apa Mampus Aduh Gak bisa guys Oke Tembus Tembus Let's go Tembus Let's go Guys Kok gue berbakat dengan Challenge ini ya Gue liat-liat Udah Tiga win streak loh ini Oke One time reward Dapet Red token Lumayan banget Karena udah tiga kali Sepertinya deck ini Bagus ya guys ya Ini namanya The power Of Mendadak Kalau semua dadakan Itu enak ya Oke Saatnya kita cari Chess Chess-chess ini Sambil nyelesaikan Gold rush Event gold rush Cuman Tropic itu udah terlalu tinggi Kayaknya Kalau di PC Gue bakalan kalah sih Suka miss click Soalnya gue Sama bingung Ngeliat layar Gede kan Yuk kita tunggu Anda mau kiri apa kanan bang Woi Wah Wah lu Bang Nah yuk Ayo Nah Level 10 sih Mainernya sih Masih enak sih Sebenernya sih Apa kita langsung nyerang aja guys Coba lah ya Ngetry 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 Oke 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 cuman punya Bodohnya Udah ke drop duluan guys Maaf maaf Oke Oke dapet banyak hit kita bro Ini pasti kesini sih Hah Terbaca sekali Sementara Valcraynya Nggak dapet hit Awal yang buy Awal yang buy Kita lihat Langsung kita push Dengan Barbarian Mampus Mampus Rata Oke Nggak apa-apa Satu hit Dua hit Dapet Mantap Apakah dia bakal nyerah Oke Sepertinya dia nyerah guys ya Sepertinya ya Gue pede banget nih Oh tidak Tidak menyerah Ini apakah jadi blunder Kawan-kawan Apakah ini jadi blunder Ya Apakah ini jadi blunder Oh tidak Sepertinya Sepertinya tidak Ini akan menjadi Kemenangan yang Mutlak Let's go Wah Berkat Kartu-kartu gue Yang sudah level 13 Nyentuh 5500 Bukan sesuatu yang sangat sulit Ya sekarang ya Asik Asik dapet gold Terima kasih ya bang ya Goldnya ya bang ya Oke oke Wow Oke terus ini bisa di Ini gue masih penasaran guys Kok deck kita sangat Amat Ini ya Oke Kita udah nyentuh 5500 sekarang Di Clan kita sekarang Ini kalo update Gue kok top 1 ya Anak-anak yang Gede-gede kayaknya udah pada cabut deh Gila Bisa top 1 kita bro Di clan kita sendiri Oke lah Oke lah Ini penutup terakhir Gue mau main Super mini PK dulu nih Gue bingung Apakah Deck gue sebagus itu Atau fokus gue hari ini Lagi mantep aja gitu Ya kita tunggu dulu ya Aduh Aduh guys guys Sepertinya ini keblunder pertama gue Tapi gak apa-apa Oke apa-apa jadinya guys Jadi balance Tapi it's okay Kita paksain Ngeluarin Goblin Barrel Dan kita mati Sepertinya ya guys ya Gue gak ada kepikiran Dia punya Hawk Reda Oh my god Ke heal pula Ya masih Untung sih kita Cuman Rugi enixir Si kawan-kawan Gue liat nih Zip Cerot Mampus Oke Dia blunder Kawan-kawan Kita lihat Kita lihat langsung Mantap sekali Dia blunder Nurunin Super Mini PK Di depan bersis Itu kan masih delay Oke Widi Collect Kart Mystery Oh Ya gue gak pernah Pake beginian tuh Mantap Mantap Mungkin pernah Sesekali ya Cuman jarang Bet Oke Yaudah Mungkin sampai sini aja Untuk video kali ini Kebetulan Kali ini kita Dapet 5 win streak Ya Baik itu dari 4 challenge kita Dan Satu kali Mencari Kemenangan Ya Di public Wow Luar biasa sekali Tumben bet Tumben Biasanya mak Kalau di pc tuh Radar ada gimana Gitu ya kan Semoga recordannya Gak error justru Thank you yang sudah nonton Jangan lupa di like Kalau kalian suka Dan juga subscribe channel ini Agar tidak stuck Dan bagi kalian yang masih Menjalani Eh Bentar Dapet 1000 lumayan Menjalani Challenge ini Ya semoga ini Tayangnya Tepat waktu ya Silahkan bisa Di Pake Deck ini Deck simple banget ya 2,9 elixir doang Dan deck aneh sih sebenernya Karena gue Spontan banget Langsung Gue bikin langsung Pokoknya Belum gue rencanain Intinya Ya kalau mau pake silahkan Mungkin ini dijadiin thumbnail ya Kia Jadikan thumbnail Deck OP Deck Super mini PK Auto win Terus tadi ada Mirror kita Level 14 Nah ini juga dijadiin thumbnail ya Kia Tolong Terus Udah deh Sisanya Standar lah ya Udah gitu aja Sekali lagi Like kalau kalian suka Subscribe Biar gak stuck ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Hey selamat menikmati selamat menikmati